Baik, di video sekarang kita akan membahas atau menjelaskan seputar dengan plugin Apa itu plugin dari WordPress Jadi plugin itu adalah penunjang untuk pembuatan website Misalkan teman-teman nanti mau membuat website e-commerce atau membuat website kelas online Nah disini sudah disediakan plugin-plugin penunjang untuk pembuatan aplikasi yang teman-teman bangun Cara menggunakannya teman-teman bisa langsung saja klik menu plugin ini Bisa klik add new Lalu disini kita bisa langsung install now sesuai dengan kebutuhan dari website yang kita akan buat Misalkan saya disini akan membuat toko online Misalkan toko online ya Maka yang dibutuhkan yaitu yang pertama misalkan Elementor Saya akan menginstall Elementor plugin Caranya tinggal langsung saja install now Nah maka otomatis secara otomatis dia sudah teraktifasi dari bagian plugin Disini maka muncul suatu menu baru Elementor Nah gunanya Elementor ini adalah suatu page builder Jadi teman-teman nanti kalau misalkan kita buat halaman bisa langsung dibantu menggunakan Elementor Itu lebih mudah dan juga istilahnya drag and drop lah Kalau misalkan mau mendesain dari sebuah halaman page yang akan kita buat Nah itu untuk cara install plugin ya teman-teman semua Untuk cara delete nya teman-teman jangan lupa diaktifkan dulu Lalu nanti akan muncul tombol delete disini setelah plugin tersebut di nonaktifkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!